Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama gue Gus Suma dan di video kali ini gue bakalan bikin konten Viva Mobile 2023 temen-temen semua so, langsung aja disini gue bakalan gas buat kasih rekomendasi striker lagi atau kita bakalan bikin rekomendasi player lagi dan disini, untuk posisinya, yap, seperti thumbnail kita bakalan bahas di striker ya atau seperti judul ya, langsung aja disini gue sudah ada di game Viva Mobile ya dan kita bakalan search striker-striker yang menurut gue bagus dari yang budgetnya mahal sama Peter Muray ya jadi disini ada beberapa striker, ada lumayan banyak cuya jadi kita urutkan saja dan disini tuh, OVR bebas cuya, random jadi kalau kalian mau beli, langsung aja simak dari yang pertama itu, menurut gue yang bagus ya dari harga yang paling mahal ya dari harga yang paling mahal yang menurut gue GG itu adalah Fernando Torres cuya kenapa Torres? karena disini menurut gue, si Torres ini untuk stats oke banget karena dia ini banyak yang pake atau banyak yang pake jadi menurut gue dia ini oke untuk statsnya dan disini juga dia memiliki skill boost menendang dengan nge-boost daya tembak, kontrol, penyelesaian, sprint sama strength ya jadi disini untuk statsnya rata semua dan ya kalau misal kalian masukin ke squad berapa sih boost kalian pertama di statsnya si Fernando Torres ya oke untuk harga selanjutnya yang paling mahal itu yang menurut gue bagus adalah si ETOO ya karena disini ETOO itu banyak dipake sama pro player pro player viva mobile atau top global viva mobile kalau kalian belum nonton langsung tonton ya link kita taruh di kolom deskripsi untuk review akun top global viva mobile yang headway jadi kalian bisa lihat sendiri disana checker dia rata-rata si ETOO ya oke jadi disini untuk statsnya lumayan oke ya untuk ETOO untuk range harga 64 juta ini lumayan bagus jadi misal kalau kalian mau beli atau kalian yang udah punya budget ya selesai kacau ya oke penyelesaian dia bakalan ngebus penyelesaian udah pasti gering bola dia tembak aselerasi sama keseimbangan oke jadi untuk trafficnya standar ya mungkin ntar aja bakalan turun ya oke lanjut lagi ya ke striker yang range harganya itu di bawah 30 kita mulai di Haaland ya oke yang pertama ini ada Erling Broad Haaland jadi disini untuk Haaland itu menurut gue untuk striker ini itu komplit banget cuya oke gimana untuk stat lumayan bagus rata semua di cuma komposisinya tuh rata cuya oke jadi ya kalian bisa lihat sendiri gameplay Haaland di aslinya itu kan meta heading ya jadi disini juga dia tuh membawa metanya tersebut yaitu meta heading dan juga meta bola-bola lambung ya oke cuma sayang banget disini walk rate dia ini adalah high-high jadi dia mundur juga ikut maju juga ikut cuma disini plusnya dia tinggi badannya tuh lumayan tinggi yaitu 1,95 dengan skill boost penyelesaian sama kayak si itu kalau kalian mau sambungin bisa disambungin sama itu oh ya jadi skill boostnya jadi satu gak usah kalian ribet-ribet lagi untuk nge-upgrade SB mereka berdua ya oke selanjutnya di harga range di bawah 30 yang gue bilang yaitu adalah si Kilian Mbappe ini merupakan striker kencang ya jadi tadi kan dulu si Kilian Mbappe jadi kalau kalian punya budget 21 juta atau 20 juta kalian bisa ambil striker ini cuya oke selain halan kalian bisa ambil opsi si Kilian Mbappe cuma bedanya Mbappe ini tidak meta di bola-bola heading cuma Mbappe bagus ketika dia adu lari cuya jadi disini untuk larinya tuh kencang banget 138 pace terus 139 shooting dan sisa start ini rata semua dan gue suka dengan start si Kilian Mbappe yang kedua dia bakalan ngembus kelincahan finishing dia tembak sprint sama promosisian oke jadi dia punya empat trade skill dan pepstar-pepstar high medium dan tinggi juga lumayan tinggi jadi untuk sundelan it's okay lah masih bisa cuma gak teradu meta ya gak teradu GG dan gak terlalu sekeren sih siapa namanya airing brutal an ya oke jadi lanjut aja ke striker selanjutnya yaitu adalah si Polera ini tuh striker di bawah range harga 15 juta ya oke jadi disini ada si Polera ya kita lanjut lagi dimana Polera gue dapetin kartunya di hero dan juga gue pake jadi kalo misalnya kalian yang mau cari kartu hero atau mau ngepick ya kalian bisa ngepick aja si Polera ini karena menurutnya dia bagus banget dan dia ini cocok banget ya untuk striker-striker yang meta heading cuy ya karena disini statnya ini oke banget ya oke jadi kalo misalnya kalian mau bus lagi ya di SB nya dulu pak ya oke SB dia pemain target dia bakalan ngebus judulan dia tembak penyelesaian akselerasi dan juga pemosisian oke high medium dan dia punya 2 trade skill yaitu tenang pisaran dan juga penyundul kuat ya oke jadi tinggi dia memang kurang sih cuma disini untuk heading dia meta banget ya karena disini dia punya sundulan kuat ya atau penyundul kuat dengan 140 sundulan oke kita lanjut lagi ke striker di bawah 14 juta gua ada si Crash Pro ya oke Crash Pro ini bagus ya sama kayak si Poler tadi meta heading juga ya karena disini dia punya trade skill penyundul kuat dan juga tenangan pisang sama kayak si Poler tadi dan juga dia skill boostnya adalah penyelesaian dia bakalan ngebus ya kalian bisa liat sendiri dan disini untuk dia harganya lumayan murah ya sekitar 8,4 ya jadi ya ini terjangkau banget lah untuk kalian yang para free-to-play yang pengen player bagus di squad kalian oke jadi kita lanjut lagi Victor Ossiman nih bisa ya Victor Ossiman cuma sayang banget Ossiman ngedapat upgrade dan RTTF karena dia udah gugur ya si Napoli cuma untuk si Ossiman ini bagus banget ya sama kayak Crespo, Haaland, tipe-tipenya ya cuy ya oke punya speed juga dan heading juga bagus ya ini dia punya 2 trade skill yang bagus yaitu pengiring bola cepat dan juga penyundul kuat jadi balance ya oke, sprint dan juga headingnya ini sama-sama balance cuy ya oke high medium dia bakalan dapet busan kalau misalnya kalian boost nih skill boostnya dia bakalan ngebus dia tembak, kontrol, penyelesaian, sprint dan juga ini cuy ya apa namanya strength atau kekuatan cuma sayang banget dia tidak support lane change ya karena disini skill move dia cuma 3 bintang oke jadi kalian bisa memanfaatkan headingnya dan yang lain-lainnya oke Romelu Lukaku juga sama ya oke ini segerang lebih lumayan bagus dan disini juga dia dapet busan di akselerasi dan juga speed-speed-speed jadi dia dapet cuma boosting-nya tersebut dan disini juga dia memiliki SP yaitu pemain target dia bakalan ngebus undulan dia tembak penyelesaian akselerasi dan juga pemusisian oke 2 trade skill yang sama yaitu pengiring bola cepat dan juga pulih ya better lah oke untuk statasi Romelu Lukaku oke jadi untuk range harga di bawah 5 juta gue ada 2 striker yaitu si Ronald eh bukan Ronaldo ini masih mahal ya di bawah 5 juta nih Milavs Closer ini bisa ya Closer cuma dia nggak support dencin cuma disini dia punya cuma salah satu trade skill yang boleh dicoba yaitu adalah mencoba menaklukkan debakan offset jadi ini oke oke juga cuy ya oke aljaber juga bisa aljaber yang versi heroes atau versi yang ini aljaber yang versi apa namanya perjalanan empal lawan juga bisa 15-12 lah untuk statnya oke juga ya masih banyak lagi striker dan itu aja sih untuk rekomendasi striker hari ini dan ya a few moments later ya untuk video kali ini thank you banget yang udah nonton seperti ini aja lah untuk rekomendasi strikernya jadi kalau misalnya kalian yang ada provinsi striker lain bisa kasihnya di bawah cuy ya oke gue MZar Gaming pamit sampai ketemu di konten berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax